Hai Assalamualaikum bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi, Rusli youtuber favorit anda, youtuber yang masih jomblo sampai saat ini Jadi saya perlukan doa anda semoga pengakhiran ini berakhir pada waktu yang tepat, amin Terima kasih kepada anda yang terus ada kesini dengan memberikan like, komen, share, dan subscribe Dan terima kasih juga kepada anda yang terus menghidupkan video-video terbaik pada saya Untuk menambahkan pengetahuan saya, wawasan saya tentang Indonesia Saya Rusli, Rusli, mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam pesudaraan, salam cita namai, salam kasih sayang Buat sahabat saya yang ada di Indonesia itu di mana anda berada, lagi-lagi yang sedang menonton Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan, amin Guys, pada kali ini saya akan mereaksi satu video yang anda kirimkan kepada saya Menurut saya, saya mau mohon kepastiannya, sebab ada dua negara di sini, satu Korea Selatan dan satu Indonesia Dan Indonesia itu memegang tahta netizen tergalak Dan saya kurang tahu gimana penilaiannya Dan kenapa Indonesia digelar sebagai netizen tergalak sedunia Menggalakkan Korea Selatan Ternyata Korea Selatan juga merupakan salah satu negara yang memiliki netizen yang sangat-sangat galak Jadi ayo kita sama-sama saksikan Sebenarnya kegalakan Indonesia itu tergantung bagaimana orang melayani Kalau dilayani dengan cara yang kurang bagus, ya Indonesia akan memberikan layanan yang kurang bagus juga Anda beli, Anda jual, Indonesia beli begitu Tapi kalau Anda memberikan hal yang baik, Indonesia akan membalas 10 kali lipat bahkan lebih kebaikan yang Anda berikan Jadi itu peraturannya guys dalam kita hidup bermasyarakat ataupun bersosial Kalau kita bagi baik, insya Allah kita akan dapat baik Kalau kita bagi keburukan, kita akan dapat apa yang kita berikan pada orang lain Itu hal yang mudah Sesimpel itu kehidupan guys Jadi kalau kita baik dengan orang, insya Allah kita akan dapat kebaikan Jadi tanpa masyarakat, ayo kita sama-sama nonton video ini Bagaimana ya Kenapa Indonesia digelar sebagai netizen tergalak sedunia Dengan kira-kira, 3, 2, 1, jom Mana yang lebih sangar Mana yang lebih sangar guys Netizen Indonesia dan Kanets alias Korea netizen atau netizen Korea Seringkali dibanding-bandingkan dalam hal kesangaran dan jiwa militannya Dalam jaga maya dunia Betapa tidak, kedua netizen beda negara ini memang terkenal reputasinya Yang ganas dalam menumbangkan hal-hal yang mereka tidak sukai Menumbangkan Orang yang menjadi bulan-bulanannya mendadak melehoy Letoy, tidak berdaya, kehilangan karir Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup yang fana ini Bundir itu apa? Bundir itu apa? Jabang bayi Apa itu? Abit-abit jabang bayi Banyak yang membandingkan manakah diantara netizen Indonesia dan netizen Korea ini Yang lebih powerful dan punya mulut setajam Silet Sebenarnya saya tersenyum melihat pertanyaan ini dan membuat jawaban ini Bagi saya siapapun yang kejam, dunia maya bukanlah dunia nyata Betul Yang serius banget Mulai dari detik ini saja, tidak ada lagi yang perlu dibanding-bandingkan antara netizen Korea dan netizen Indonesia Betul Setahu saya, warga net Korea memang sangat kejam kepada artis-artis yang terkena skandal serta orang-orang dari negara Asia lainnya Warga net Korea tidak menanggungi ampun artis domestik yang terkena skandal yang melanggar norma di sana Meskipun artis tersebut kaya raya ataupun rupawan Tetapi hal yang perlu diingat adalah Warga net Korea Selatan tidak seberani warga net Indonesia Tidak seberani Tidak seberani Baik itu IG, FB, Twitter Milik toko-toko ataupun perusahaan kenamaan Seperti Microsoft, Bill Gates, BWF, Hananya Naftali, orang kenamaan di Israel Malaysia Gedans, Olivier Kambart, Dubes Perancis, Emmanuel Macron, Tottenham Hotspur, Levi Rosman Semua diserah Terkenal Sergei Kosenko Semua diserah Indonesia Influencer Rusia serta akun media sosial lainnya milik beberapa orang Amerika dan Eropa Itu Indonesia hajar semua Digembok Itu bahasa gaul ya, digembok Contohnya juga disemprot warga net Indonesia dan akhirnya menggembok akunnya di IG Akibat mendukung kapannya Papua Merdeka Selama mereka merugikan Indonesia, maka seluruh warga net Indonesia siap bertempur melawan mereka Kelemahan warga net Korea Selatan adalah takut kepada orang barat yang berkulit putih Khususnya dari Amerika Serikat Takut Namun sebaliknya, warga net Indonesia tidak takut kepada siapapun selama bangsa Indonesia berada di pihak yang dirugikan Betul Sentimen anti barat pun juga sangat mempengaruhi mayoritas netizen Indonesia Selain itu, warga net Indonesia lebih solid dan penuh apresiasi kepada orang yang memuji Indonesia daripada warga net Korea Selatan Selain itu, warga net Indonesia dibandingkan warga net Korea Selatan juga sering membuat hoax-hoax atas beberapa figur Sering bikin hoax Lebih parahnya, warga net Indonesia acap kali membuat hoax tentang kematian atas beberapa figur publik Ataupun tokoh politik kenamaan yang diisukan mendahului kita semua Sungguh sangat terlalu Namun, saya juga tidak tahu persis apakah di Korea Selatan juga ada hoaxisasi atau tidak Hoaxisasi Banyak netizen Indonesia pun memberikan tanggapan yang beragam atas pertanyaan ini Netizen berinisial P mengatakan Berlebihannya Korea Selatan kalau head speech bisa sampai mengutuki untuk mati Kadang banyak juga yang sampai bundir Bundir itu apa? Bundir? Bunuh diri ya? Bunuh diri Bundir ya? Bundur diri ya? Bundir itu bunuh diri ya? Netizen berinisial Z mengatakan Betul Sekejam-kejamnya warga net Indonesia masih pemaaf dan gampang lupa Betul Masih pemaaf Misalnya ada artis yang settingan Sebenarnya udah tahu itu settingan Tapi masih saja banyak yang nonton Dan sangat jarang membuli sampai menyuruh orang tersebut meninggal Namun sebaliknya Kalau sudah kena skandal di Korsel Udah hampir jaminan hidup susah Sedangkan sejumlah oknum di Indonesia Malah mencari-cari masalah Supaya diliput media dan malah menjadi cuan Karena ada semboyan Hujatanmu adalah keuntunganku Wah begitu Hujatanmu Eh Hujatanmu adalah keuntunganku Begitu ya? Dengan orang Indonesia yang merasa dirinya setara dengan siapapun Betul Lebih lanjut netizen berinisial V mengatakan Benar Netizen Indonesia itu sebenarnya Kalau dibilang gak ada takutnya Sudah dinyatakan sebagai warga Juga ada takutnya Betul 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 Dan Indonesia ini juga Dayana Buktinya tidak ada takut-takutnya Menyerang artis Sampai yang parah Kayak ngatain-ngatain anaknya lah Urtunya lah Dan ngancam-ngancam Meskipun risikonya Pas di real life Mereka siap-siap ketemu di hotel Prodeo Sebentar ya guys Oke Kalau ini Sejujurnya Kalau saya lihat ya Kalau di pizet Indonesia itu Sebenarnya baik ya Netizen Indonesia itu Karena Menurut saya Kalau di sosial media Banyak sosial Banyak netizen Indonesia itu Atas dukungan Netizen Indonesia itu Ramai orang yang sukses Di sosial media Atas dukungan Netizen Indonesia Termasuk saya guys Nah Bermaksud disini Masih Maksudnya disini Betapa baiknya Orang Indonesia itu Tetapi jangan sampai Mengusik begitu Nah Orang Indonesia itu Sudah pintar Di sosial media Bisa membedakan Yang mana yang menghiburkan Yang mana yang cuma Provokator Yang mana yang bagus Yang mana yang tidak bagus Yang mana harus didukung Yang mana tidak harus didukung Indonesia itu pintar Begitu Jadi Mereka itu juga Mencari hiburan yang bagus Kalau itu settingan Selagi mana itu menghibur Ya aman-aman aja Begitu Selagi mana tidak Mengganggu ketenteraman Dan juga Mengganggu budaya Ataupun mengganggu Keselamatan maruah Bangsa Indonesia itu sendiri Indonesia itu akan dukung Jadi banyak orang Di sosial media Influencer-influencer Seluruh dunia Sukses Kerana netizen Indonesia Tetapi Pesan saya Jangan sampai Menjatuhkan maruah Bangsa Indonesia itu sendiri Kerana Indonesia itu Harga mati Mendapatkan Satu kemerdekaan Indonesia itu Banyak jiwa Yang terkorban Dijajah Begitu lama Sumber alamnya Diambil oleh Banyak negara Bahkan negara Yang bergantung dengan Indonesia itu Lebih kaya Berbanding dengan Indonesia Lebih maju Lebih maju Bagi Indonesia saat ini Tapi Indonesia sekarang Sudah makin Sudah ada kebijakan Kebijakan untuk Mengelola sumber alamnya sendiri Jadi menurut saya Wajar Kalau Indonesia itu Segalak-galaknya Berbanding dengan Netizen yang lain Tapi harus diingat Indonesia akan galak Sekiranya diusik Kalau tidak diusik Aman-aman aja Benar apa yang Saya katakan guys Adakah Anda bersetuju Dengan apa yang saya katakan Kalau iya Tuliskan di arah komentar Karena saya sendiri Boleh dikatakan Jiwa saya itu Sudah bersatu dengan Indonesia Saya begitu mengerti Gimana sebenarnya Di Indonesia itu Kita harus berhidup Di Indonesia itu Seperti apa sebenarnya Dan kita harus jujur ya Di mana-mana negara Di dunia ini Tidak ada yang sempurna Pasti ada yang kurang Pasti ada yang Yang bagus Jadi Yang bagus kita ambil Yang kurang bagusnya itu Kita tutupi Dan kita coba Belajar perbaiki Apa yang kurang itu Oke Jadi kita lanjut Melihat Yang video selanjutnya Indonesia ini Limited edition Limited edition Berinisial B Mengatakan Berinisial B Kalau ngebully artis Atau pejabat Juga gak ngotak Tapi kebanyakan Yang dibully Masih santoy aja tuh Masih santoy aja Kayak masih bisa diatasi Kalau dilihat dari luar Jadi menurut saya Keganasan netizen Indonesia Sama Korea Dalam bidang bullying Hampir sama Tapi dampak yang tampak Dari netizen Korea Jauh lebih besar Sebab mental orang Korea Sama Indonesia Itu jauh berbeda Betul Pria lain berinisial J Berpendapat Beda pemikiran sih Kayaknya Orang kita berani ngebully Tapi dibully juga Gak takut-takutnya Lihat aja Nggak akan takut dibully Teror Juga masih santai aja Santai aja Artis X itu Udah dibully Malah justru galakkan dia Daripada netizen Garis cantik berinisial N Ikutan Bahkan Bahkan artis itu Lebih galak Bukan hanya peduli Soal uang Tapi juga sangat Conscious Dengan self Image mereka Kalau mereka diberitakan Yang buruk Atau seperti Case Korea GH Dan mantan yang Sampai ngancam-ngancam Mau merusak Image-nya secara total itu Mungkin memberi mereka Pukulan yang sangat besar Untuk mereka Perlu diingat Pada kasus artis GH ini Dia memang sudah Depresi Ditambah lagi Tindakan mantannya ini Makin menjadi trigger Untuk dia Sehingga akhirnya Bundir Bundir Bunuh diri Sampai berinisial A Menemukakan pendapatnya Bahwa Indonesia Dari dulu modal tempur Tidak melihat siapa mereka Betul Kalau sudah pihak kita Yang dirugikan Maka dihantam saja Sampai merugikan Dihantam saja In the post ronda Blablabla Terus dibalas lagi Sama netizen yang lain Don't forget to have Some coffee Merek kopi Itunya gitu-gitulah Malah bikin ketawa Dan itu mereka komen Di twitter Mas Levi-nya sendiri Jadi menurut saya Sebenarnya lebih kejam Netizen Indonesia Daripada Korsel Tapi netizen Indonesia Juga lebih santai Lebih pemaaf Lebih menghibur Walau mereka sibuk Klarifikasi sana-sini Mereka juga lebih santai Menghadapinya Tentu saja Masih ada faktor lain ya Yang membuat selebriti Indonesia Tidak sampai bundir Seperti di selebriti Korea Kalau Korsel Kayaknya netizennya Serius-serius Betul Gak bisa diajak bercanda Sama Malaysia pun serius juga guys Kadang-kadang serius ya Gak maksud overproud sih Tapi syukurnya Kadang netizen Indonesia itu Kalau ada masalah trending itu Gampang banget di counter Atau dikasih pengalian isu Atau habis ada suatu masalah Juga cepat banget lupanya Dan gak bertahan lama Pemaaf 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 Lucu lah Betul Betul Bijaksana Betul Bijaksana Betul Betul Berurusan dia sama Tuhan Betul Betul Selanjutnya Wanita kocak berinisial I mengatakan Menurut saya Perang dunia 1 Dan perang dunia 2 Adalah perang senjata Sedangkan perang dunia ketiga Adalah perang bacot Dan Indonesia Perang bacot Perang julidnya sangat siap Sangat siap untuk menghadapi Perang dunia ketiga Perang bacot Perang bacot ini Jadi mari kita kuasai dunia Keren banget guys Saya suka video ini Oke sudah habis Ada ada saja Eh ada lagi Namun yang jelas Meskipun sangar di medsos Namun masyarakat Indonesia Secara umum Sangat cinta Dan sayang Dengan negara Indonesia Cinta ramai Sehingga muncullah istilah Singada lawan Atau mungkin juga istilah lain Senggol bacok Ataupun sejenisnya Sungguh kreatif Dan terkadang Juga cukup Membagongkan Membagongkan Bagaimana menurut Pendapat anda Anda Terima kasih kepada anda Yang mengerikan video ini Saya suka video ini Reliat banget guys Betul apa yang dikatakan oleh Mimen ini Memang benar sekali Dan menurut saya Kalau ada benda-benda viral Di dunia ya Yang melibatkan Indonesia Saya selalu baca komentar guys Saya jadi bingung Bahwa marah Atau Ngelawak begitu Tapi memang begitulah Metizen Indonesia Tidak terlalu Santai Tidak terlalu serius juga Begitu Tidak Maksudnya disitu Indonesia itu Bisa membedakan Yang mana yang harus Diseriuskan Yang mana yang tidak harus Diseriuskan Bercampur aduklah Disitu Kalau ada yang mengusik Indonesia Yang mengklaim Budaya Indonesia Dan sebagainya Indonesia itu akan serang Habis-habisan Sehingga kan Memberinggalkan kesan Yang mendalam kepada Pemilik akun itu Tapi dalam masa yang sama Ada juga yang menghibur Disitu Jadi menurut saya Itu keren banget guys Itu keren banget Jadi ya salut terus Indonesia Semoga netizen Indonesia Makin pintar Mahu mengedukasi Pengguna-pengguna akun Di luar sana Yang melakukan kesalahan Nah sambil-sambil itu Dukunglah bagi mereka Yang terus melakukan Kebaikan Oke Jadi itu saja untuk kali ini Terima kasih Mengirim ke video ini Saya suka sekali video ini Dan semoga kita ketemu lagi Salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa